Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diskipsi mata kuliah Mata kuliah ini berisi mengembangkan kemahaman mahasiswa tentang konsep dasar pilihan dan konflik Mencakup latar belakang perlunya BK, pengertian BK, kedudukan BK dalam pendidikan, ruang lingkung BK, asas-as BK, fungsi BK, tujuan BK, prinsip-prinsip BK, bidang-bidang layanan BK, dinamika perkembangan BK di Indonesia dan di luar negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Us indoor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Kehidupungan siap Untuk tugas dan latihan Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dituliskan dengan huruf A, B, C, D, dan E berdasarkan kualifikasi sebagai berikut. Sekala nilai 85 sampai dengan 100 nilai A, 70 sampai 84 nilai B, 55 sampai 69 nilai C, 45 sampai 54 nilai D, 0,0 sampai dengan 44 nilainya E. Kemudian untuk menentukan nilai akhir digunakan konsentrasi sebagai berikut. Komponen tugas 25%, UTS 25%, UAS 50%, jadi genap 100%. Mahasiswa yang tingkat kandirannya kurang dari 75% tidak diperkenalkan untuk mengikuti ujian akhir semesternya. Kemudian untuk program perpuliannya ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama materinya orientasi hukum atau kontrak perpulian. Pertemuan yang kedua konsep dasar bimbingan konseling, sejarah dan sejarah bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan tiga pengertian bimbingan, pengertian konseling, hubungan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan keempat, asas-asas bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kelima, landasan bimbingan dan konseling, landasan filosofis, landasan religius, landasan siologis. Kemudian untuk pertemuan yang keenam, landasan sosial budaya, landasan ilma dan teknologi, landasan pedagogis. Kemudian untuk pertemuan yang ketujuh, fungsi bimbingan dan konseling. Ada fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan dan fungsi pengembangan. Kemudian untuk pertemuan yang kedelapan adalah evaluasi yang pertama yaitu ujian akhir semester. Untuk pertemuan ke sembilan, orientasi BK, diantaranya ada orientasi perorangan, orientasi perkembangan dan orientasi permasalahan. Untuk yang pertemuan ke sepuluh, ada ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling, diantaranya pelayanan BK di sekolah dan pelayanan BK di luar sekolah. Kemudian untuk pertemuan yang kedua belas adalah jenis pelayanan dan kegiatan BK. Ada layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok, dan pelayanan bimbingan kelompok. Kemudian untuk pertemuan ke tiga belas, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pertemuan ke empat belas, bimbingan dan konseling sebagai profesi. Nah, di sini ada pengertian dan jenis-jenis profesi, penggemar profesi dalam bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan ke empat belas, ada bimbingan dan konseling sebagai profesi, masih dalam penyembingan profesi, yaitu perkembangan belakan bimbingan yang ada di Indonesia. Untuk pertemuan yang enam belas, pertemuan terakhir, evaluasi ujian akhir semester. Nah, referensinya... Jadi, bahan-bahan dari RPS ini diambil dari buku dasar-dasar bimbingan dan konseling yang ditulis oleh Prahid Nod dan Eman Andi. Kemudian, bimbingan dan konseling oleh Ahmad Juntika. Yang terakhir, bimbingan dan konseling di Institusi Pendidikan oleh Winkle Bias. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke materi berikutnya, yaitu materi ke empat. Ya, pertemuan ke empat. Ya, dasar-dasar bimbingan dan konseling. Buku yang dianjurkan, referensi buku Diktat Dasar-Dasar BK, itu bisa dari dasar-dasar bimbingan dan konseling oleh Prof. Dorong Dr. Prahid Nod. Kemudian yang kedua, bimbingan dan konseling di sekolah oleh Zainal Apik. Ini bisa dibuat pegangan adik-adik untuk mempelajari lebih dalam mengenai bimbingan dan konseling. Kemudian, sekarang asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling ini ada 11, yaitu di antaranya kerahasiaan, asas kerahasiaan. Di mana menuntut dirahasiakannya setiap data dan keterangan tentang diri peserta didik. Jadi, pembimbing harus mampu, harus bisa menyimpan rahasia data-data peserta didik atau siswa. Karena apa? Karena data ini harus aman. Tidak boleh diubah ke orang lain. Karena menyangkut diri pribadi dan siswa. Kemudian, asas kesukaan dan kesukaan dan kesukaan peserta didik atau siswa dalam mengikuti pelayanan yang diperlukan oleh dirinya. Jadi, harus saling rela. Pembimbing rela untuk memberikan pelayanan. Juga demikian, pas siswa atau peserta didik juga rela harus mau memberikan keluang-keluannya. Jadi, semuanya, sedua-duanya harus suka dan rela. Kemudian, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini menuntut agar peserta didik terbuka dan jujur dalam memberikan keterangan tentang dirinya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau informasi atau masalah yang tidak diberikan sepenuhnya kepada pemimpin, nanti akhirnya apa? Hasilnya, hasil dari pelayanan itu tidak akan maksimal. Karena masih ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, asas kegiatan. Agar peserta didik berpartisipasi aktif dalam menyelenggaran layanan yang diperlukan bagi dirinya. Karena apa? Keaktifan ini, jadi siswa harus proaktif. Proaktif dalam melaksanakan bimbingan dan konser. Kemudian, kemampirian. Nah, diharapkan peserta didik ini bisa mandiri dengan mengenal, memahami dirinya sehingga dapat mengambil keputusan. Sehingga dapat mengambil keputusan sebaik-baiknya untuk dirinya. Kemudian, asas keginian. Nah, asas keginian ini, permasalahan anak atau siswa itu yang kondisi sekarang. Masalah yang sekarang. Bukan masalah yang kemarin-kemarin ya. Nah, masalah yang keginian. Itu yang harus dianggap. Itu yang harus dibantu untuk menyelesaikannya. Kemudian, asas ke dinamisan. Isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama, tidak selalu maju. Jadi, tidak monoton. Bimbingan dan konser itu harus selalu berinovasi. Harus selalu maju. Nah, ini kemudian keterpaduan. Nah, keterpaduan ini pelayanan yang diberikan oleh guru, pemimbing, atau pihak lain saling menunjang, harmonis. Jadi, bisa terjadi industri yang baik. Nah, ini jadi harus terpadu dan tersistem dengan baik. Kemudian, asas keharmonisan. Nah, pelayanan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma. Atau aturan-aturan yang sudah ada, ya. Baik di sekolah maupun di masyarakat, ya. Kemudian, asas keahlian. Nah, asas keahlian ini menuntut bahwa pelayanan bimbingan dan konser itu harus diberikan oleh orang yang profesional, ya. Nah, diselenggalkan atas dasar kaedah-kaedah yang profesional, ya. Kemudian, asas yang terakhir adalah alih tangan tugas. Nah, para pihak-pihak yang tidak bisa menyelesaikan bimbingan dan konser secara tuntas, ya. Maka harus dialih tangan tugaskan kepada pihak yang lebih ahli, ya. Nah, itu. Saya kira itu, ya, asas-asas yang ada dalam bimbingan konser. Apa yang mau bertanya? Saya, ya. Di sini saya akan menanyakan bagaimana kalau anak itu tidak bisa mengungkapkan masalahnya karena malam. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali, ya. Ya, memang, apa ya, karena siswa itu unik, ya. Jadi, apa, karena punya berbeda, ada yang malu, ada yang pemberani, dan sebagainya. Maka, kalau menghadapi anak yang pemalu, itu tergantung pendekatan kita bagaimana ke anak. Jadi, pintar-pintarnya seorang pemberani itu mendekati pada anak, ya. Jadi, nanti dari pendekatan itu akan mengalir sendiri, ya. Jadi, anak akan, makanya tergantung pendekatan kita kepada anak. Agar anak itu bisa menerima kita, dan anak itu tidak malu untuk mengungkapkan masalah itu. Ya, jadi, ini tergantung pada keahlian atau pendekatan seorang pimpin kepada anak, ya. Nah, bagaimana cara menggali agar anak itu bisa menceritakan permasalahannya, ya. Nah, saya kira itu, ya. Ada yang lain? Sudah tidak ada? Terima kasih, saya kira ini pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, usikmuan-usikmita kokok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.